What's up guys, welcome back to our vlog Hari ini sebenernya kita akan ke Portland Road trip satu hari Kita akan jalan-jalan sebentar Gue gak gitu inget sih Portland kayak apa sih Terakhir gue kesana, gue masih kecil banget Dan kita baru aja selesai urusan rental car Dan kemarin tuh kita pesen yang paling murah mobilnya Jadi kita pilihannya adalah wild card Itu dipilihin sama tempat rental carnya Dan kita dapet mobilnya Ini adalah mobil kita menuju Portland Mobilnya agak kecil sih tapi Apa? Kayak Mazda pas ya Kayak Mazda sih Mazda apa ya, lupa gue namanya Tapi pasti ini agak kecil But it's fine, kita akan menuju ke Portland Perjalanannya sekitar 2,5 jam Kuncinya udah di dalam Jadi kita tinggal nyalain panasin So let's go to Portland guys Kita udah nyampe di Portland sekarang Kita makan namanya Bapak? Thai Chicken Rice Thai Chicken Rice Thai Chicken Rice Oke Thai Thai Hahaha Pertama kali nyobain Thai Chicken Rice Looks good dong, kita lapar banget ya tadi Thai Nan sih, cuma dia agak berbeda dikit Karena Thai Nan kayaknya lebih banyaknya sebenernya Kalau ini tuh mereka tuh ada kayak dipping sauce-nya gitu We will see Tempatnya lucu sih Kira-kira seperti ini Tempatnya Namanya Nongsaung Manggai Hehehe Ntar gue kasih liat kalian deh tempatnya So We will hungry setelah 2 jam 45 menit Jadi ini ada packagingnya Makanan dateng dengan plastik ini Tulisannya kopung kap Dan juga gambar doginya lucu banget ya Ini kreatif banget sih And Thai iced tea The past tea Ini beda nih sama nasi Hainan ternyata memang Karena nasi Hainan biasanya gue lempar semua nih kuahnya Basah-basah Tapi kalau ini Hatchelnya enaknya pakai saus ini nih Ini saus Rasanya apa Bebe? Hehehe Bawang Bawangnya tadi manis-manis gitu sih Jadi gue dicampur gue dicobain Bawang, garlic Hehehe It's really good dong pakai saus ini Saisos Yes Kalau ini kuahnya buat Netralin lah ya Buat netralin terus ada kayak apa Kayak ada radish-nya gitu sih So Kalau chiselin siram semua sih Hehehe Tapi emang itu enak sih Oke Coba kita lihat dia makan nih Kan banyak yang ngomong Gak pakai nangan lagi Enggak lah Kalau ini kan nasi Hainan Nasi Thai Thai chicken rice The rice is really good Ya The rice is... Man gue tadinya kayaknya salah pesen Kenapa? Harusnya gue pesennya dark meat juga Ini dadah semua Oke Rasanya agak polos Enggak Enggak Kita udah beres makan dong 5 menit dong kita makan Sampai lapar ya tadi barusan Overall makannya enak sih Komunikasi 4 out of 5 Kenyang babat Makin kangen makanan siapa Iya mengobati sedikit lah Makanan nasi ayam gitu Nggak lama banget makan nasi ayam disini Nasi nya enak banget Ya mirip dengan nasi Hainan gitu Sekarang ini kita mau ke hotel Mau cekin taruh barang Dan kita belum tahu mau kemana sih Tapi pasti kita akan makan lagi disini Kita sekarang lagi jalan-jalanin toko vintage Dan ini batik lah ya Hehehe Ada barang batik nih dijual disini Wow Portland rasa Indonesia Sekarang ini kita lagi ada di downtown Portland Kita lagi mau ke toko baju Tadi sebenernya kita ke Chinatown sih Ada toko vintage gitu Cuma tadi di sebelah-sebelah toko nya serem banget man Banyak orang yang nggak punya rumah gitu Jadi gue nggak terlalu berani videoin banget sih disana Jadi Portland downtown nya memang kayaknya Lagi parah sih sekarang ini sepi banget Sepi banget nih kalau kalian bisa lihat nih Sekarang downtown nya seperti ini Sepi banget Kayak Milwaukee Milwaukee ya mirip kayak Milwaukee Tapi disini lebih ngeri sih Oh iya? Disini lebih ngeri Karena memang disini kayaknya Rate nya untuk orang yang nggak punya rumah lumayan tinggi sih Sekarang ini kita lagi di toko Ini toko nya yang kita mau masuk namanya Compound Ini toko apa ya? Bagaimana vintage ya? Toko High Beast Ternyata tokonya toko High Beast Jadi kita mau masuk Nama tokonya Compound Gemes banget sih nih Di luar keliatan tuh ada Chinatown Market Artpad nya Kira-kira tokonya seperti ini nih Di luar Di dalam sini ada dua t-shirt yang keren banget T-shirt nya Kobe Draft 96 Tapi ini saiznya gede-gede doang sih Saiznya XL ke atas gue kayaknya nggak akan cukup kayak kegedean Dan bajunya juga ada agak kuning So I think we shall get this one Tapi gue belum lihat harganya berapa semoga nggak terlalu mahal Chinatown Market juga ada collab ya sama Bart Simpson ya Keren banget sih collabnya sih Tapi mahal kok Chinatown Market bajunya But it's so cool Kita duranya ngomong at the same time tau nggak? Ya aku nggak denger kamu tadi Bola basketnya keren juga nih Chinatown Market Sekarang kita mau ke Target Kita mau Kita mau cari Bottle Gatorade titipan kalian Jadi Dari Portland Ya biasanya semua udah agak-agak serem ya Terus kayaknya nggak begitu Ada banyak yang buka Jadi kita Udah ya, kita cuma jalan-jalan Cari kerjaan dan buat apa yang biasanya kita lakukan di Seattle Kayaknya ini pertamanya Dan lucunya tuh Sebelahnya tuh langsung ada Target Surga apa Yang bisa tinggal di sini Terus kayak bisa langsung ke Target Si Rocky pasti mau tinggal di sini Mau banget pasti dia Ya, so anyways Kita berada di Target sekarang Target adalah salah satu tempat yang favoritku dari dulu Cuman sekarang Jarang banget bisa pergi Karena nggak ada mobil Tapi sekarang kita ada Dan kita akan masuk Dan kita akan menunjukkan bagaimana Target kayaknya Karena banyak orang Kayaknya suka banget ke Target ya Dan harus wajib banget kesini Kalau ke Amerika Kita ke Target Untuk beli Botel Gatorade Justice Yang ini nih Banyak banget yang suka botel Gatorade ini Untuk main basket Bola basket Di Target Mereka jual bola basket juga Ini kayak glow in the dark ya Mereka Wilson Mereka ini bola basket Mereka Wilson ya Kayak Spalding Udah nggak ada bola basket lagi nih Kayaknya Spalding Tapi paling gila sih jualnya ini nih Ini dia jual portable ring Ini Rp190 dolar Ini ringnya bisa di taruh di depan rumah nih Kau mau main basket Wow It's huge though Tapi emang di Target itu Untuk alat-alat olahraga Complete banget sih Bola Mekan Football aja juga ada disini Jadi Enak sih Ketarget Gue suka banget di Target sih One of the best places Nih Kira-kira Tokonya segede gini guys Ini jual semuanya ini Segede gini Ini ada baju-baju juga disana Jualan kaos-kaos untuk cewek Dan juga untuk cowok Ini adalah tempat Dimana biasanya gue excited banget Untuk cari kartu basket Karena udah susah banget ya Banyaknya kartu Pokemon semua sih Yang olahraga adanya cuman Hoki Sisa itu doang udah Ini cuma Collectable figures doang So sedih banget sudah lama nggak beli kartu basket Pengen banget Tapi nih Pecinta Pokemon sih seneng banget Harganya 4 dolaran Kartu-kartu Pokemon Pending ini 10 dolar Kita lagi mau makan apa nih? Marshmallow ya? S'mores Gila baunya enak masih S'mores itu adalah apa Ingat ga kita pas ke Big Bear? Iya But you're gonna love it I know that Guys Hari ini hari Rabu Pagi di Portland Jem 8 sekarang ini Kita pagi-pagi langsung coffee dulu Ice vanilla latte with oat milk Seperti biasa Andalan Gila Eps Bagus I like it Tapi yang pasti hari ini Wah Kaos baru baru beli Gue suka banget sih kaos ini Gak ada musik tiba-tiba Tapi ini 96 draft One of the best draft class ever Kalian beli di toko yang important Yang compound Kalian lihat juga sedikit toko nya Hari ini Kita akan balik ke Seattle Nanti sore Kita harus balikin mobilnya Sebelum jam 8.30 Ehm Jadi itu dia tuh kayak mom and pop store gitu Jualan hand food Korean noodles Tapi sekarang mereka tuh nebeng Di Anaknya punya restoran Jadi Kita pas sampai itu cuma pick up doang Tapi ada si omnya yang dulu masakin Masih ada di sana Dan semua orderannya tuh hand food noodles nya Jadi ya I think it's gara-gara Brandnya terlalu mahal Kalau gak usah Yang gue baca-baca sih Gara-gara Brandnya terlalu mahal Mereka tutup di toko yang lama Terus mereka nebeng sekarang sama Anaknya yang ada restoran juga di Portland Lebih deket sih Dari tepat Dan mie nya enak banget Mie nya enak banget Mie nya tuh kayak chow mein Tapi kayak Pake udon gitu ya Iya Tapi enak banget sih Dan hari ini kita Rencananya juga makan lagi sih Misalnya makan lagi Kalo sempet mau Kalo sempet mau ke Moda Center juga Mau liat rumahnya Damien Lillard Lapangannya Damien Lillard Lepas itu Udah sih kita makan Apakah mau kemana Planned Nursery Iya gitu Cisling mau ke Planned Nursery Lepas itu Kita akan kembali ke CL Jadi Hopefully ini menyenangkan guys Hehehe Follow us today Kita sekarang ini Lagi mau makan Breakfast Breakfast nya agak berat sih Karena makanya fried chicken Keliatannya Nama restorannya Screen Door Ini salah satu restoran Yang juga udah cukup lama Dan sangat populer Di Portland Dan sekarang ini Kita lagi ada Di residential area nya nih Kayak gini nih Kira-kira rumahnya Kalo di Portland nih Kita Hehehe Baru parkir jadi Parkirnya di deket rumah orang Yang sangat kuat Yang sangat kuat Yang sangat kuat Dan rumahnya bagus-bagus kok Yang ini gua suka juga Yang biru nih Yang sangat mudah Yang belakang kita juga Yang belakang kita juga Not bad Hehehe Kayak gini rumahnya disini Jadi sekarang Kita jalan untuk makan Because I am hungry Jadi ini adalah menu nya di Spring Door Mereka terkenal memang untuk fried chicken nya Harus ada pertanyaan atau lainnya? Uhhh.. Tidak benar Ok Kita akan beli ini Chicken and wals Kaya lebih suka Kaya lebih suka Kaya lebih suka Ini sangat bagus Ini enak banget Ini enak banget sih Hehehe Kaya lebih suka Tapi ayamnya enak banget Gak terlalu greasy Dagingnya juga gak terlalu tebel-tebel banget So pas banget Gigit ya gampang Pakai maple syrupnya lebih enak Dan juga gak terlalu minyakan ya Kalo ngeluh gue ya And spices nya Ehh.. Ini gua tau kenapa Tempat ini rame Tapi emang katanya sih Tempat ini hari Rabu Itu bisa nunggu sejam Kita lumayan hoki loh Hari ini langsung dapet tempat lah Jadi Man Wafelnya juga enak banget sih So Balik lagi deh Wah Mau menikmati dulu makanan ini So far Makanan yang gua suka banget sih Di Portland ini sih The best Man Great start for the day man The food was awesome Love it Dan ini di sebelah restorannya ada Tempat ngopi Namanya kopi dong Hehehe Sayangnya kita ada ngopi Jadi gak bisa cobain deh Penasaran sih yang punya orang Indonesia Atau bukan ya Kira-kira ya Hehehe Kayaknya lumayan yakin yang punya Orang Indonesia sih Karena dalemnya ada Ini nih Wayang Ada message buat Cel nih Tekila Tekila Tidak selesai semua masalahmu Tapi Itu Tuh Cel Jangan kebanyakan minum tequila tuh Guys Sekarang kita udah ada di Moda Center Di rumahnya Damien Lillard Karena dari Damien Lillard Dia gak pindah sih Dan ini ada logo RIP Siri Tapi I-nya hilang tadi buat foto Buat foto thumbnail Tapi Ini sepi banget sih Hehehe Dan gedungnya gede banget Kita gak bisa masuk Karena kan memang gak ada game ya Gak ada acara apa-apa But It's a very big complex Yang untungnya adalah Free parking Jadi kita ada di parkingnya Gratis guys Itu karena susah dicari tuh And Gue sekarang mau cari tokonya sih Tapi belum ketemu nih Tokonya ada di mana Jadi kita akan Jalan-jalan Terlebih dahulu Di kompleksnya Juga ada tempat fitness nih Namanya Rebound Gue yakin juga Para pemainnya Fitnessnya disini sih Ada Ini juga ada tempat treatment sih Orthopedic Neuromaskular care Dan disini Box office Ini biasanya Kalau mau beli tiket Beli tiket nonton Bisa disini langsung Untuk beli tiketnya Ataupun juga pick up ya Kalau will call Kalau udah beli di internet Bisa pick upnya disini juga Dan sekarang kita udah nemuin nih Tokonya RIP Siri Clothing Co Wow Semoga ada Barang-barang yang keren Yang bisa kita beli So Let's go into the store Official store For the Portland Trail Blazers Wow Pretty huge Nice store Sorry I couldn't find you I was like Where are you? You're fine This is Jualan Topi This is Jacket And this is The Jersey Wow So cool Ah So cool Jersey UAC-nya Damien Lillard Ah Carmelo Anthony Hehehe So cool T-shirt juga Ini adalah kira-kira tokonya dari Portland Trail Blazers Keren banget Kita baru-baru keluar dari tokonya Portland Trail Blazers Sayangnya ga dapet barang sih, tadi gue ngincar jersey putihnya Carmelo Anthony Keren banget jersey putihnya Blazers Tapi ternyata, walaupun Carmelo-nya udah pindah ke Lakers Jersinya belum diskon guys Masih sekitar 125 dolaran Jadi sayang banget sih Masih agak mahal ya, apalagi Carmelo udah pindah ya Jadi sayang banget kalo belinya full price Pahal tadi gue pengen banget nambahin koleksi jersey Carmelo gue Belum beruntung guys, sekarang kita belum tau nih mau kemana Karena kita sebentar lagi akan balik ke Seattle Babang Bieber Babang Bieber mau main disini Tanggal Maret 11, 2022 Guys, impromptu Tiba-tiba kita nyetir ke Beaverton Beaverton itu kemarin, kita udah kesini juga sih Atau ke Target Itu kayak sekitar 20 menitan dari Portland Kita mau ke Headquarters-nya Nike Ini tempat syutingnya Drake Sama Lil Drake, apa judul lagunya ya? Left Now, Crying Later kok ngalah ya judulnya ya? Tapi yang pasti penasaran sih Dalamnya ada tokonya sih Hopefully we can get in Karena gue pengen banget sih kesini sih Pertama kalinya kesini juga jadi kita ntar liat bareng ya Kira-kira kayak apa nih Headquartersnya Nike di Beaverton Keren sih untuk masuknya Keren sih untuk masuknya Tuh ya, gue udah kerja sini Siapa tau ya, siapa tau? Amin Siapa tau, amin Kita lagi coba, muter nih guys Liat gedungnya doang sih Cause the building is so, so cool Liat deh, keliatan dikit sih Jadi gedungnya tuh kayak gedungnya futuristik Kayak Iron Man gitu Tapi kita lagi ngantri balap kiri dulu guys Oke guys, sekarang kita akan lihat gedungnya nih Ini tempat syutingnya Mr. Drake Liat nih, gila gedungnya kayak gedung Iron Man gitu ya Gokil Fituristik banget Keren abis sih Jadi kita ga bisa masuk tapi Atlas kita bisa liat-liat dikit lah ya dari luar Rapih banget sih Rapih banget sih Itu jadi adalah Headquarters dari Nike guys The end of our Portland trip Semoga kalian enjoy sih Trip kita Walaupun memang Agak serem ya pertama Jalan-jalan di Downtown Di luar-luar Portland actually pretty nice Di Beaverton Lalu di daerah deket restoran Korea Kembali tadi malam juga tempatnya bagus Dan tadi tempat di Skrindor juga Lucu-lucu tokonya Kita juga ga ngomong Film di setiap hari Jadi Karena kita mau enjoy Tapi kita banyak kok Clipsnya banyak Itulah Portland Semoga kalian merasa seperti kita ajak jalan-jalan di Portland Hopefully guys enjoy today's Our two days actually Dua hari vlognya So seperti biasa thank you so much to you guys yang sudah nonton Yang sudah support juga Tim berikutnya kita belum tahu jalan-jalan kemana Kayaknya sudah ga jalan-jalan sih Ya kita belum naikin jerangit sih But nanti monday lah ya So itu dulu guys Abisnya kita akan nyetir 3 jam lagi balik ke Seattle And then back to work Harus kerja lagi kita sekarang But thank you so much though Udah following our journey I appreciate everybody Jangan lupa to like Jangan lupa to comment ya Peace out!